Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik pembelajar Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar Selamat berjumpa kembali Dalam channel Bedah Buku PPKN Kelas 7, 8, dan 9 Seperti biasa Sebelum pembelajaran ini dimulai Mari kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman waruzukni fahman Wajalni minas solihin Selesai Pada video kali ini Kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8 Setelah di pertemuan sebelumnya Kita membahas materi bab 1 Mengenai subab A Yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan materi selanjutnya Yaitu materi subab B Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Dimana materi ini terbagi menjadi 3 bagian Yaitu pembahasan materi pertama Membahas makna Pancasila sebagai dasar negara Kemudian pembahasan kedua Membahas mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup Dan pembahasan terakhir Membahas mengenai arti penting Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Untuk memulai pembahasan hari ini Mari kita awali pembahasan materi bagian 1 terlebih dahulu ya Mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara Dan untuk bisa mengikuti materi kali ini Silahkan kalian buka buku paket pegangan siswa Yaitu buku paket PPKN kelas 8 Kurikulum 2013 revisi 2017 Pada halaman 5 sampai halaman 12 ya Baik kita mulai saja Materi suba B Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Materi bagian 1 Yaitu Pancasila sebagai dasar negara Berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara Tentunya kita juga sebetulnya sudah menghafal Lirik lagu dari materi kali ini Yaitu lagu Geruda Pancasila Yang lirik lagunya kurang lebih seperti ini Pancasila dasar negara Nah pada lagu tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa Kedudukan Pancasila di negara Indonesia adalah sebagai dasar negara Yang artinya Pancasila di negara Indonesia dijadikan sebagai aturan paling dasar Untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia Dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia Termasuk usaha para pendiri negara Yang berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Dalam sidang BPU-PKI Dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Dengan semangat kekeluargaan dan semangat persatuan Ada pun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Yang sudah kita kenal saat ini Tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinnya keempat Yang berbunyi Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia Yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila yang sudah saya sebutkan tersebut Secara yuridis konstitusional Sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara Lembaga masyarakat, dan seluruh warga negara Indonesia Tanpa kecuali Kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya Yaitu materi bagian 2 Mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup Pada awal pembahasan materi ini Diperlihatkan gambar 1.2 Di sana terlihat gambar SMP Negeri 9 Palopo Yang menyertakan visi dan misi sekolah tersebut Visi yang dimaksud di sini adalah Pandangan ke depan yang ingin dicapai oleh sekolah SMP Negeri 9 Palopo Yaitu Unggul dalam prestasi Yang berahlak mulia Dan bernuansa iman dan takwa Selain itu Kita juga bisa melihat misi dari SMP Negeri 9 Palopo Dimana misi tersebut merupakan Cara-cara yang dilakukan oleh SMP Negeri 9 Palopo Dalam meraih visi di sekolahnya Yaitu dengan melaksanakan misi atau cara-cara seperti Yang pertama Melaksanakan pembelajaran efektif Kemudian Yang kedua Meningkatkan kegiatan MGMP Atau Musyawarah Guru dari setiap mata pelajaran Kemudian selanjutnya Dengan meningkatkan prestasi olahraga dan seni Kemudian selanjutnya Meningkatkan kegiatan keagamaan dan seterusnya Jika kita kaitkan dengan materi kali ini Visi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila Dan misi atau cara-cara untuk mencapai visi tersebut Dijelaskan dalam 45 butir Pancasila Pancasila sebagai pandangan hidup Sering juga disebut Way of life Way artinya jalan Life berarti hidup Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup Dapat diartikan sebagai Jalan hidup Atau Petunjuk hidup bangsa Indonesia Dimana petunjuk tersebut Berupa sikap Atau perilaku masyarakat Indonesia Yang haruslah selalu dijiwai Oleh nilai-nilai luhur Pancasila Kita akan lanjutkan Materi pada bagian 3 Mengenai arti penting Pancasila Sebagai dasar negara Dan pandangan hidup Setelah dipaparkan makna dari Pancasila Sebagai dasar negara Dan sebagai pandangan hidup Maka Pancasila di negara Indonesia Memiliki peran yang sangat penting Di antaranya Yang pertama Adalah sebagai aturan yang paling mendasar Dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara Kemudian arti penting selanjutnya Untuk memperjelas arah Atau petunjuk hidup Atas cita-cita dan tujuan negara Indonesia Yang hendak dicapai Kemudian arti penting selanjutnya Yaitu sebagai alat pemersatu bangsa Kemudian selanjutnya Pancasila menjaga kerukunan Keadilan Dan kesejahteraan Bagi bangsa Indonesia Setelah kalian memahami Semua materi yang telah dipaparkan Perlu juga kalian pahami bahwa Semua sila dari Pancasila Tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah Karena Pancasila merupakan Satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan Dalam pelaksanaannya Sila ke-1 mendasari sila ke-2 Ketiga, ke-4 dan ke-5 Karena sila ketuhanan yang Maha Esa Merupakan sila pertama dan utama Yang menarangi ke-4 sila lainnya Kemudian sila yang ke-2 Didasari sila yang pertama Dan mendasari sila yang ketiga Ke-4 dan ke-5 Karena sila kemanusiaan yang adil dan beradab Didasari oleh rasa ketuhanan yang Maha Esa Sehingga dapat mendasari Dan menciptakan persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta menciptakan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kemudian selanjutnya Sila ketiga didasari oleh sila pertama dan ke-2 Serta mendasari sila ke-4 dan ke-5 Artinya sila persatuan Indonesia Didasari oleh rasa ketuhanan yang Maha Esa Dan kemanusiaan yang adil dan beradab Sehingga mendasari atau menciptakan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Serta menciptakan keadilan sosial Serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemudian selanjutnya sila ke-4 Didasari oleh sila ke-1, ke-2, dan ke-3 Serta sila ke-4 ini mendasari sila yang ke-5 Yang artinya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Didasari oleh rasa ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Rasa persatuan Indonesia Sehingga mendasari dan dapat menciptakan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dan terakhir sila ke-5 Pancasila didasari oleh sila pertama Kedua, ketiga, dan ke-4 Yang berarti Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Akan tercapai Jika didasari oleh rasa ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Rasa persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya Yaitu pembahasan subabce Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara Untuk tugas pertemuan hari ini Silahkan catatlah materi yang dirasa penting Untuk kalian pahami di rumah ya Kemudian selanjutnya Silahkan kerjakan aktivitas 1.3 Pada halaman 13 ya Dan untuk referensi jawaban Saya share di deskripsi di bawah Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!